Intro Ini merupakan proses penanggapan salah satu tersangka penculian yang selama ini membuat resah warga kota Padang yang selalu menggunakan masker atau topeng dalam beroperasi. Tersangka berinisial AS dicudup tim Satres Poresta Padang di depan rumahnya di Manapalem kecamatan Padang timur kota Padang saat nongkrong bersama teman-temannya. Saat dibukuh petugas tersangka histeris. Rota-rota menangis meminta tolong kepada ibunya seolah-olah tidak bersalah. Namun tersangka tidak dapat berkutik setelah petugas penghadiran korban di rumahnya dan menemukan beran bukti sebuah masker yang dibuang tersangka di dalam sumur yang sering ia gunakan dalam menjalankan aksinya. Dalam menjalankan aksi, tersangka menggunakan masker atau topeng dengan helm dengan cara meminjam paksa handphone korban yang kemudian dibawa kabur. Dalam aksinya, tersangka sudah melakukan modus ini di 20 TKP di wilayah kota Padang. Dari tersangka, petugas mengampankan sebuah barang bukti berupa handphone, pakaian, dan masker yang digunakan tersangka untuk mencuri. Bersama barang bukti, tersangka digelanda ke Malpesta Padang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Nah, kita mendapatkan informasi sehubungan dengan LP yang dilakukan oleh pelaku. Bahwasannya pelaku diduga berpura-pura meminjam handphone korban untuk menelpon. Dan pelaku memakai masker langsung membawa kabur handphone korban. Pelaku kita amankan di rumahnya daerah Marapalam. Dan dapat kita amankan juga sama pelaku, baju yang digunakan pada saat itu, masker, dan hasil kejahatannya. Hasil kejahatan digunakan untuk pacaran dan membeli pakaian. Untuk pelaku sendiri dikenakan pasangan berapa? Untuk pelaku kita dikenakan 365 Junto 362. Hukuman 3 tahun? Maksimal 7 tahun. Dari Padang, Budi Sundar, AINIS melaporkan. Terima kasih telah menonton!